Terima kasih. Terima kasih. Kini, rumah yang berada tepat di pinggir pantai itu tak lagi bisa ditempati. Mengetahui kejadian tersebut, PJ Bupati Aceh Timur, Amrullah M. Rida, langsung turun ke lokasi untuk meninjau kondisi salmiah dan memberikan bantuan tanggap darurat. Ia juga menyerahkan pakaian serta perlengkapan sholat untuk salmiah. Amrullah menginstruksikan pendirian tenda darurat bagi salmiah dan keluarganya agar bisa berlindung dari hujan dan terik matahari. Lebih lanjut, Amrullah menyatakan akan mengusulkan pemasangan pemecah ombak guna menghentikan abrasi yang terus menggerus pantai di gampong tersebut. Kami bersama-sama dengan Kedis Sosial, Kedis, Kedis, BPP, Kosek, Kedis, 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 dan teman-teman kerennya. Kita mengantarkan sedikit bantuan kepada korban bencana pasang air laut, semuanya sampai rokok itu. Kita siapkan juga bedeng buat beliau dan keluarga yang bermanalap. Kita coba usulkan penahan ombak ya. Ini memang ada kekurangan 350 mungkin sampai 500 meter. Kita coba usulkan ke Pak Gubernur, mungkin juga ke Kementerian PUPR, ke Dijen Superdaya Air ya, untuk bisa membangun penahan ombak di sini. Misalnya juga penahan ombak sudah ada, mungkin tinggal kita tambahkan lagi. Usulan sudah pernah dikirimkan, tapi mungkin belum kerealisasi. Nanti kita inginkan lagi Pak Gubernur dan Pak Fidjen Superdaya Air, untuk bisa mengalokasikan program penahan ombak di Kecamatan Widi ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.